Selamat malam, saya penlih Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terpujilah Sang Bhagawa, Satihotu, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, kita kembali bertemu dan berkumpul walaupun melalui live streaming, kegiatan demi kegiatan yang selalu berkesinambungan oleh wihara Perwit Dharma Suka. Ini merupakan satu pelayanan terhadap umat-umat yang sangat luar biasa. Begitupun kepada seluruh umat wihara Perwit Dharma Suka yang masih tetap dengan penuh semangat mengikuti kegiatan ini walaupun dari rumah masing-masing, tanpa mengurangi keyakinan kita terhadap tirat tanah. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Sarwan, Romo Sarwan yang selalu nggak pernah bosen undang saya, walaupun ini sudah tertunda sampai dengan dua kali. Tapi Romo Sarwan ini begitu gigih dan penuh semangat menjalankan tugas, memberikan pelayanan-pelayanan terhadap umat tanpa merasa lelah. Para pandita, para biku memberikan pelayanan dengan menyampaikan damanya dan seterusnya. Romo Sarwan memberikan pelayanan dengan menghadirkan para pencerama, pembicara yang begitu luar biasa. Nah ini, Romo Sarwan ini membabarkan damanya melalui pelayanan-pelayanan. Terima kasih, Romo Sarwan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seluruh umat biharapulitarmasuka dimanapun berada, selamat malam. Terpujilah Sang Bagawa, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Saya sekarang ini posisi berada di rumah sendiri. Di belakang saya ini altar. Di rumah saya seperti ini. Tidak semewa seperti di biharapulitarmasuka. Ini saya sudah bersyukur memiliki altar yang dapat dikatakan cukup baik. Nah dibanding dengan melihara pelayapulitarmasuka, itu luar biasa. Seluruh umat biharapulitarmasuka dimanapun berada, kita masih tetap dalam kondisi sehat, tanpa kekurangan apapun juga. Itu merupakan berkah buat kita. Tanpa terasa pandemi COVID-19 sudah dua tahun. Nah, penon ceritanya di bulan Maret ini, bulan tahun yang kedua. Untuk COVID-19. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu disampaikan, nanti di saat pandemi itu berulang tahun, kita jangan mengucapkan ulang tahun terhadap dia. Nanti usianya panjang. Nah, biarkan dia cepat berlalu. Nah, oleh karena itu, kita tetap bersyukur, sampai dalam saat ini, masih tetap dalam kondisi sehat, tanpa kurang apapun juga. Seperti Steven, Tanpa Ganteng, Melisa Lim, dan yang lain-lainnya ini. Begitu juga dengan Pak Sarwan. Luar biasa ya. Saya pun bersyukur, sampai saat ini, tanpa kekurangan apapun juga, dan tetap melaksanakan pelayanan-pelayanan terhadap umat. Besok pagi bertugas di Bekasi, wihara Cita Manggala, yang berada di daerah Bekasi. Siang hari, melaksanakan pemberkatan di wihara Damaramsi. Jempat sore, cerama di Damaramsi sendiri. Nah, ini jadi hari ke hari, tetap seperti Pak Sarwan, Rumah Sarwan melakukan pelayanan. Begitupun saya yakin, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seluruh umat, biar Abdur Darmasuka, pastinya memiliki kesibukan-kesibukan. Tetapi tetap ingat, kita selalu mengutamakan protokol kesehatan. Itu jangan dilupakan. Masker kita tetap pakai, kita cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Semoga saja pandemi ini segera berganti nama menjadi endemi. Kemarin, COVID, Delta, disebutnya Delta. Delta ganti nama menjadi Omikron. Pinter ya, dia juga nggak mau kalah. HP juga nggak mau ganti. Penyakit juga ikut ganti. Sebetulnya, kalau kita sadari, ada yang lebih serem dari Omikron ini. Dan ini sudah terjadi lama sekali. Ini kebanyakan yang bisa terjangkit, terutama ini ibu-ibu rumah tangga. Belakangnya tron juga. Kalau itu Omikron, ini virusnya sinetron. Sinetron ini, kalau ibu-ibu sudah kena sinetron, nggak mau geser lah di depan TV. Masak lupa, mandi lupa, makan lupa. Itu lebih bahaya dari Omikron. Tapi kita nggak ributin ya. Nah, inilah ya Bapak-Ibu. Itu gue yonan aja. Baik, Bapak-Ibu yang berbahagia topik malam hari ini adalah berkaitan dengan Hong Shui, kesuksesan menurut pandangan Dhamma. Oleh karena itu, mempersingkat waktu, mari kita bersikap anjali. Kita awali dengan penghormatan pendahuluan. Namo Thasa Bagawato Arahato Sama Sambudasa Namo Thasa Bagawato Arahato Sama Sambudasa Namo Thasa Bagawato Arahato Sama Sambudasa Terpujilah Sang Bagawa Yang Maha Suci Yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa Yang Maha Suci Yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa Yang Maha Suci Yang telah mencapai penerangan sempurna. Pancaran, kesucian, dan kebijaksanaan tiratana senantiasa memancar kepada kami semua dimanapun kami berada. Semoga kami semua senantiasa tetap berlindung dan dalam lindungan tira tanah. Semoga Dhamma tetap menjadi penuntun kami dan berkahnya Sangha senantiasa mengikuti langkah kami sekarang dan untuk selama-lamanya. Sabe, Sata, Bawantu, Suki, Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, Sadu, Sadu. Terima kasih juga. Terima kasih kepada pemimpin Goja Bakti, Oluqi, dan satu lagi siapa itu saya nggak mengetin, nggak lihat ya. Yang sudah memimpin demikian lancar dan mantap. Parita, Suta, dan Gata-nya dipanjatkan dengan sempurna. Saya sudah join ini dari setengah tujuh. Setengah tujuh, karena ingin buru-buru ketemu dengan Bapak-Ibu dimanapun berada. Rindu, kangen pasti. Tapi walaupun kita ketemu melalui live streaming ini tanpa mengurangi rasa sayang, cinta, dan kasih di antara kita, Saudara Sedama. Tetapi melihat Stephen Lee dengan senyumnya yang mantap. Saya jadi bahagia. Hari ini saya untungnya gede banget. Banyak untung saya. Baik, Bapak-Ibu yang berbahagia berkaitan dengan Hong Shui, kemudian kesuksesan. Hong Shui ini seringkali diartikan sama dengan menghitung. Menghitung tata letak, kemudian menghitung perjalanan hidup kita satu tahun ini. Oleh karena itu, kita tradisi orang Chinese, Tionghoa, Tenglang ini, setiap ganti tahun, pasti ganti Sio. Ya Stephen, setiap ganti tahun, pasti ganti Sio. Tahun lalu, Sionya apa ya? Saya lupa. Tahun lalu, Sionya apa? Nah, yang saya ingat, tahun ini Sionya Macan. Nah, ada beberapa wihara, juga ada yang ngikutin, ada yang nggak ngikutin. Ada yang bilang tahun ini macan kayu. Pindah wihara yang lain, ada yang bilang macan emas. Ada juga yang bilang macan api. Tapi terakhir kedengarannya macannya rame-rame, disebut macan air. Nah, ternyata antara wihara satu dengan yang lain, macannya berbeda. Kalau saya, tahun ini Sion Macan. Tapi macannya saya sudah ompong. Macan ompong. Ada ompong. Macan ompong. Ya, saya jadi macan ompong. Sio berganti, maka rame-rame, banyak orang juga berusaha, berusaha untuk pengen tahu perjalanan hidupnya satu tahun ini seperti apa. Maka ada yang berlomba-lomba, mencari orang pinter, untuk bacakan nasibnya. Nah, membacakan nasibnya. Oleh karena itu, di dalam siair Dhammapada Buddha Waga, itu di bab 14 siair ke-10, itu disampaikan dengan jelas, mungkin kalau orang melihat nasibnya, baca hong suinya, seandainya hong suinya itu dikatakan kurang bagus, maka dia agak sedikit khawatir, agak sedikit khawatir, takut nanti terjadi yang tidak baik itu dalam hidupnya. Maka banyak orang mencari orang pinter, mencari orang-orang yang disebut, orang yang bisa membaca jalan hidup, membaca hong sui, cari orang ini. Dalam Dhammapada bab 14 ayat 10 itu, itu disitu kalau kita baca siair yang 188 itu, banyak orang karena ketakutan, kemudian mencari-cari tempat perlindungan. Ada yang ke hutan, oleh karena ketakutan manusia pergi berlindung ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, pepohonan, ke keramat, dan tempat-tempat pemujaan. Karena dia takut, karena dia khawatir. Apa yang dibacakan oleh hong sui tadi, tata letak perjalanan nasibnya. Maka dia mencari orang pinter. Kalau kita dibacakan perjalanan hidup kita ini itu baik, kitanya senang, bahagia, enggak takut ya. Nah, sekarang melalui Dhamma, melalui Dhamma, kita lihat. Kita lihat melalui Dhamma. Kalau Bapak Ibu, umat kulit Dhamma suka dimanapun berada, dan umat muda pada umumnya, kalau kita memanjatkan parita puja bakti, puja bakti itu ada Brahma, Wihara, Parana. Nah, inilah pentingnya kita untuk melakukan puja bakti, kemudian memanjatkan parita sutta dan gata, seterusnya artinya harus dipahami. Banyak umat buddha hafal parita sutta gata, tapi artinya jarang dibaca. Kalau artinya dibaca, di situ direnungkan baik-baik. Maka seperti Abhinha Pacawekanapata, itu kita puja bakti, itu disampaikan sabesata, semoga semua makhluk, kemudian memiliki karmanya sendiri, dan mewarisi karmanya sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu mencermati Brahma, Wihara ini, maka setiap tahun ganti sio, sionya ciong apapun juga, kita tidak khawatir. Sebab apapun yang terjadi itu, itu akibat daripada perbuatan kita sendiri. Maka itu, orang-orang yang kurang memahami, begitu tutup tahun, ganti tahun yang baru, ganti sio yang baru, mencari orang pintar. Dia tanpa menyadari, bahwa dirinya sendiri adalah pintar. Mengerti, tahu yang dituju, ke arah mana, ingin hasilnya seperti apa. Itu dirinya pintar sendiri. Kita pintar. Karena kita tidak memahami kepintaran kita, maka kita mencari orang pintar. Setelah ketemu orang pintar, biasanya orang pintar itu minter-minterin kita. Yang akhirnya kita kebelinger. Nah, nanti kalau dikatakan oleh orang pintar ini, wah, ini Romo Sumedo, tahun macan, akhir ini sionya, ciong ini, ciong ini, saya takut. Begitu takut, saya tanya sama orang pintar, Bapak, apa sekiranya untuk ngatasi hal-hal seperti ini. Nanti dia ngomong, ini mesti begini, mesti begini, bayar sekian-sekian, dan seterusnya. Karena orang pintar itu, yang bisa baca itu kan hidupnya. Pencariannya, mata-pencariannya dari situ. Nah, kita yang pintar, dipintarin oleh orang pintar. Maka kita pintar-pintar, pintar. Nah, oleh karena itu, kita harus sikapi semuanya ini dengan bijaksana. Ong sui, tata letak. Ong sui, kalau nasibnya dibilang jelek, garis tangan nih, garis tangan nih, garis tangan nih, garis tangan nih, garis tangan ya. Kalau dibilang jelek, kita takut, kita khawatir. Kalau dibilang bagus, kita senang. Tapi sebagus apapun, kalau kita nggak berusaha, pertanyaannya, apakah dapat hasilnya. Kalau kita nggak berupaya dengan keras, apakah kita bisa sukses? Nah, ini kembali lagi, maka di dalam, kalau kita menjadi umat Buddha, kita harus pahami, Dharma Sang Buddha itu luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tidak mungkin tanpa sebabnya dari diri kita. Maka sebab yang kita timbulkan berakibat. Akibat itulah dari sebab oleh diri kita. Oleh karena itu pula, siapa yang harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam diri kita? Maka sekalipun kita pergi ke hutan, ke gunung, ke keramat-keramat, ke pohonan, kita memohon meminta dan seterusnya karena kita adalah pelakunya. Oleh karena kita yang harus menyelesaikan persoalan itu. Penghitungan hong sui, penghitungan nasib, data letak, itu menurut ilmu. Salah enggak? Itu sama sekali tidak salah. Karena memang menurut perhitungannya seperti itu. Itu adalah ilmu hitung, ilmu ukurnya, dan seterusnya. Tinggal apapun yang disampaikan oleh alihong sui tadi, tergantung diri kita. Mau kita enggak merubah yang jelek menjadi baik? Mau enggak kita berupaya dengan keras, yang disampaikan bahwa nanti di tahun macan air ini, nasib kita, perjalanan hidup kita enggak bagus? Mau enggak kita merubah menjadi bagus? Maka enggak ada jimat apapun yang bisa merubah menjadi bagus, kecuali diri kita mau berupaya dengan keras. Kalau kita enggak ada upaya dengan keras, sehebat apapun alihong sui itu mengatakan bintang kita terang, dan kita enggak berupaya dengan semangat yang kuat, kita enggak akan mendapatkan hasil apapun juga. Contoh dikatakan, Romo Sumedo tahun macan air ini hati-hati, ya hati-hati. Nah dengar, kalau hati-hati, saya takut dengan hati-hati tadi. Saya enggak berani, ngapa-ngapain, diam aja di rumah. Nah, tambah hancur enggak saya? Tambah jatuh enggak saya? Justru kita cermati. Kata-kata tadi hati-hati, nah hati-hatilah kita dalam melakukan hal apapun juga. Siapa yang harus melakukan hati-hati? Ya diri kita. Maka Bapak Ibu, satu waktu ada obrolan dengan betul-betul pakar nih, ahli hong sui ya, yang memang hitungannya enggak pernah meleset. Jago banget. Tapi kalau kita sengaja cari ahli hong sui ini, kemudian menghitung, kita punya perjalanan hidup nasib kita, itu bayarnya mahal. Bayarnya mahal banget. Nah, satu waktu ngobrol lah. Kita ketemu dengan orang-orang ahli seperti ini, karena memang cukup dekat hubungannya, jadi enggak minta bayaran. Saya ada ngobrol, karena kepingin tahu juga tentang hitungan hong sui ini ya, kata letak, maupun nasib-nasib ke depannya. Pak, ahli hong sui, saya tanya nih ke orang ini, Bapak ahli hong sui, sebetulnya hitungan hong sui itu betul apa enggak? Bisa dipercaya 100% apa enggak? Dia menjawab, Pak Lee hong sui ini, hitungan itu menurut ilmu dipelajari, maka bisa dihitung. Hitungannya enggak salah. 100% hitungannya benar. Nah, tetapi, dia bilang, seandainya ada sesuatu orang, contoh, Romo Sumedho dikatakan nasibnya jelek tahun ini. 100% hitungan itu, kemudian dibagi. Ada yang paling jeleknya dalam hitungan itu, yang paling jeleknya dalam hitungan itu, kekuatan jeleknya itu hanya 10%. Ini ahli hong sui bilang. Dari hitungan 1 sampai 100, yang paling buruknya adalah 10%. Ahli hong sui bilang gini, kalau saya hitungin nasibnya perjalanan hidupnya Romo Sumedho, kemudian nanti dapat angkanya, angka yang paling jeleknya adalah 10%. Dan 90%-nya, dia bilang, itu tergantung Romo sendiri. Mau berhasil atau tidak, mau sukses apa enggak. Nah, kalau memang sudah begini, apa yang harus kita khawatirkan dan kita takuti? Betul enggak, teman-teman? Kalau memang sudah begini, jeleknya aja cuma 10%, 90% tergantung kita. Mau berhasil apa enggak, tetapi celakanya, setelah kita mendengarkan nasib kita jelek di tembacan air ini, hanya 10%, kita pegang buat 10%. Siang malam kita bawa. Nasib jelek, usaha, jelek, penyakit datang, dan seterusnya. Kita pegang. Akhirnya yang 10% ini menjadi besar. Kenapa? Karena ketakutan itu. Nah, begitu pun, waktu terjadi kasus pandemi COVID-19 ini, banyak orang gagal hidup. Banyak orang gagal hidup. Kenapa? Sebab dia diuber-uber sama ketakutan. Terlalu berani pun enggak boleh. Terlalu sembrono pun enggak boleh. Tetapi, kita pergunakan jalan tengah. Kan ini ajaran guru agung kita. Apapun yang kita jalani dalam hidup ini, harus pergunakan jalan tengah. Dengan bijaksana. Timbang dengan baik, hitung dengan baik, laksanakan dengan baik. Dengan penuh keyakinan terhadap diri kita. Kalau kita enggak berani berupaya, apapun juga, enggak akan bisa berhasil dalam hal apapun. Apapun itu pun tadi, hitungannya, keberuntungan itu juga 10%. 90% lagi tergantung diri kita. Mau dijadikan kenyataan atau tidak keberuntungan itu. Atau hanya sekadar untuk dihitung dan dibaca. Nah, ini ilmu hitungnya melalui Hong Sui. Setelah dihitung itu, teringkat tergantung kita untuk mencapai sukses atau tidak. Berhasil apa enggaknya. Nah, ini. Maka saya punya moto hidup, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Moto hidup saya adalah sekali layar terkembang, pantang, saya tidak berlayar. Saya akan berupaya dengan keras untuk merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh siapa? Diri sendiri. Orang lain enggak bisa merubah kita menjadi lebih baik, kecuali diri kita. Mau pai-pai siang malam baca parita satu kali 24 jam, kalau kita enggak berupaya dengan keras, enggak akan berhasil, Bapak, Ibu. Sekalipun dikatakan sejelek, mungkin nasib kita. Enggak mungkin kita bisa berhasil, tapi kalau kita mengubah menjadi satu keberhasilan, saya jamin Bapak, Ibu, pasti bisa berhasil. Makanya, kita bergantunglah kita kepada diri kita sendiri. Kemudian, kita harus percaya kepada diri kita bahwa kita mampu dan bisa. Begitupun, Bapak, Ibu, ya. Apapun yang disampaikan dalam hidup kita ini, jangan pernah kita khawatir, tapi lakukanlah itu dengan penuh percaya diri. Bahwa kita mampu dan bisa. Maka dalam keberhasilan ini, enggak pilih. Apakah dia S1, S2, S3, atau kalau dia enggak sekolah. Enggak pilih perempuan maupun laki-laki. Siapapun berhak untuk mendapatkan sebuah sukses. Maka hitungan nasib, hong sui, tata letak, tata ukur, itu biasa. Balik, bagaimana kita untuk menyikapi hal ini? Maka pergunakanlah kebijaksanaan. Nah, kan banyak ya orang bilang, jangan beli rumah tusuk sate. Ong sui-nya jelek. Hitungan lagi, hitungan. Itulah cermati dulu. Ong sui itu hitungan. Banyak orang enggak berani beli rumah tusuk sate. Dan banyak yang bilang, jangan beli. Itu bisa bawa siap. Bahasa kasarnya ya, mohon maaf Bapak Ibu itu bahasa kasarnya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang ikut live streaming pada malam hari ini, benar enggak rumah tusuk sate itu bawa siap? Nah, enggak benar. Stephen bilang, enggak benar. Saya aja nih, Bapak Ibu, kalau ada yang mau jual rumah tusuk sate, harganya enggak mahal, saya beli. Kenapa orang itu bilang, jangan beli rumah tusuk sate? Itulah saatnya kita pergunakan logika dan realita. Rumah tusuk sate itu, itu berhadapan langsung dengan jalanan yang lost. Kalau ada mobil blong, remnya, dia akan langsung nyelonong ke rumah kita. Untuk menyikapi hal itu, maka kitanya harus pergunakan pikiran kita yang sehat. Bikin dong kortalnya di depan itu, jaga rumah kita, jangan sampai kalau terjadi mobil, remnya blong nyelonong. Betul enggak, Pak? Kita bikin batasan-batasan yang kuat. Ayo, kalau ada yang mau jual rumah-rumah yang murah-murah tusuk sate dan saya sanggup beli, saya beli. Tapi banyak orang enggak ngerti. Ada yang beli cermin kaca, ditaruh di sini, hadapnya kejala. Atau cermin enggak bisa nahan remnya mobil blong. Tetap aja dia terobos. Itu dong. Nah, di dalam dharma ajaran sang Buddha guru agung kita, selalu mengajarkan. Logika dan realita. Maka di dalam ajaran sang Buddha enggak ada janji. Betul ya? Enggak ada ancaman-ancaman. Semuanya diuraikan dengan jelas. Mau berhasil, mau sukses, mau dapat yang baik. Tergantung diri kita. Saya aja sekolah enggak sampai kelas 6. Tetapi, seperti orang S3 kan, kenapa? Sebab saya mau berusaha. Saya mau menjadi orang yang berhasil. Maka saya enggak pandang. Sekolah saya walaupun kelas 6. ilmu itu ternyata juga sebagian kecil dari sekolah yang kita dapat. Yang lebih banyak kita dapat dari praktek di lapangan langsung. Ini yang saya rasakan. Sampai detik ini, sampai saat ini. Sekalipun sekolah saya cuma kelas 6, saya enggak kekurangan apapun juga. Bahkan saya cenderung menjadi orang lebih kaya. Jawab, Bapak Ibu, para umat, wehara putih damasuka, dimanapun berada. Ini walaupun kita lihatnya cuma lewat laptop, lewat HP, lihat wajah saya. Walaupun usia saya 63. Ganteng saya ini enggak berubah. Memang begitu. Kenapa? Sebab saya percaya diri saya. Nah, oleh karena itu, kita enggak boleh stop untuk berbuat baik. Merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang hitam menjadi putih. Oleh siapa? Diri kita sendiri. Hong Shui, tata letak. Bagaimana menurut pandangan Dhamma? Biasa enggak ada masalah. Karena itu memang ilmu. Hitung, hitung aja. Enggak jadi persoalan. Enggak jadi masalah. Sekarang tinggal kita menimbangnya. Bagaimana kita menyikapi hal ini dengan baik. Kalau Bapak Ibu wakil dan takut, dengan kata-kata ucapan Ciong tadi, kita enggak bisa melakukan apapun hal-hal yang baik. Karena kita hidup di dalam ketakutan. Bisa jadi ketakutan itulah yang membuat kita enggak berhasil. Tetapi kalau Bapak Ibu percaya diri kita sendiri bahwa kita mampu dan bisa, maka enggak ada satupun yang bisa menghalangi kita. Kita, nah, Al-Yong Shui, Tung-Hitung, segala macam, menyatakan kita punya nasib kurang baik, kurang bagus, kurang beruntung, dan seterusnya. Kita wakil takut, nyari orang pintar, dikasih jimat, gantung gede-gede di sini. Masuk di dompet, masuk di kantong, tempel di pintu, masuk, tempel di kamar, tidur, taruh bawa bantal, dipakar, diminum airnya, batuk. Nah, kitanya ini sudah hebat. Kitanya ini sudah pintar. Melakukan hal apapun juga, karena kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, upaya usaha yang teras harus dilakukan, supaya kita berhasil. Kita kan sudah menjadi umat Buddha lama, makanya Sang Buddha sampaikan dengan jelas. Kalau kita mau berupaya, kita mau sukses, kita mau dagang, cermati dulu. Apa barang yang mau kita jual, yang mau kita dagangi? Kita sudah ketemu, contoh ballpoint ini kita mau jual. Nah, teliti dengan baik, cermati dengan baik, sifat-sifatnya, watak-wataknya, karakternya, kualitasnya sejauh mana. Pelajari dulu, berapa kekuatan ballpoint ini. Setelah kita menguasai, baru Bapak, Ibu, naik tingkat. Lihat lokasi dan tempatnya, di mana kita jual ballpoint ini. Kalau kita ke gunung, ke hutan jual ballpoint ini, nggak ada yang beli. Maka itu disesuaikan. Lihat apa barang yang mau kita jual, kuasai dulu. Barang ini, kita mengerti bahasa kerennya knowledge. Nah, ini tahu, Bapak, Ibu yang nggak sekolah, nggak ngerti. Yang sekolah kayak saya ngerti. Knowledge. Menguasai barang ini. Produk-produknya ini dikuasai. Terbuat dari apa, isinya bagaimana, tahan berapa lama, berapa kali coretan habis. Kemudian, naik tingkat. Mau jualnya di mana? Setelah lihat jualnya di mana, ada nggak yang mau beli barang ini? Tepat sasaran atau tidak? Itu tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, barang ini kita kuasai jenis produknya, kemudian sifat-sifatnya, kemudian segala macam di dalamnya ini, dan kita tahu tempat di mana beli, kemudian tempat yang toko yang mau kita buka, di tempat orang-orang yang bisa beli bullpen ini. Buka dah. Setelah kita buka, naik lagi tingkat. Layani, kita punya langganan dengan bahagia, dengan ramah. Buka toko, mukanya asem. Mau kata Hong Sui, hokinya gede juga, nggak ada yang beli, cemberut aja. Orang datang ditanya, mau beli kah nggak? Mau beli, baru gua layani, nggak beli, nggak dilayani. Nggak ada yang beli. Bos yau. Tapi senyum. Orang beli, jangan kagak beli. Selamat pagi, Bapak, Ibu, silakan masuk, lihat-lihat dulu. Nah, ini bagus dulu bullpen ini, kalau coret ini, luar biasa, dan tahan lama, tulisannya jelas, keren, bagus. Berapa duit harganya? Nah, barulah negosiasi. Ya toh? Nah, layani dengan baik. Kuasai dulu. Eh, ternyata Bapak Ibu ini sudah menguasai semuanya. Tempatnya sudah tepat, sasarannya sudah tepat, masih sepi. Bagaimana? Kita melihatnya lagi, nyari orang pinter, kagak usah. Udah dibilang kita pinter kok. Lihat lagi ke dalam diri kita, introspeksi. Lihat, berapa banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Ya toh? Berapa banyak kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena dalam kehidupan ini, itu semuanya berkaitan. Oleh karena itu pula, di dalam damas, sanggudah sampaikan, jangan pernah berhenti untuk melakukan perbuatan baik. Jangan ditinggal. Barang sebentar pun, jangan ditinggal. Tetap lakukan. Ada kesempatan lakukan perbuatan baik. Begitu ya. Nah, oleh karena perbuatan baik itu adalah yang dapat membantu melindungi kita kemanapun kita pergi. Usahakan dengan baik untuk melakukan perbuatan baik yang banyak. Aduh, Romo, saya mah berbuat baik sudah kagak kehitung. Banyak. Dana ke Wihara, dana ke Bante, dana ke Romo, dana ke Umar, semuanya, kok begini hidup saya. Tetap aja susah bener dagang, seret banget. Nggak ngerti saya bagaimana ya. Nah, inilah. Pakai lagi kebijaksanaan. Dalam lagi introspeksi. Satu hari ini kita sudah cuan berapa? Umpama kata dagang. Cuan goban, cepeceng. Ayo, ditengok lagi. Walaupun cuannya goban atau cepeceng, itu kita masih beruntung daripada yang lain. Kan gitu ya? Nah, maka apapun hasil yang kita dapatkan dari hasil perjuangan kita itu, untuk syukuri, berterima kasih. Eh, nggak ada goban. Dapat cuman cepeceng. Umpama kata nih, turun lagi dapet cepeceng. Tetap kita masih terima kasih dan bersyukur. Sebab kita bisa pulang ke rumah dengan utuh. badan, kaki, tangan semuanya utuh. Napasnya masih bagus, cuman kagak bau duit doang. Jangan dibilang apes. Kalau kita bilang kita kurang beruntung, itu kira namanya bokams ya. Ya kan? Nah, pulang ke rumah, lapor ke keluarga, ke istri. Ini hari kita punya rejeki, cuman dapat sedikit. Terima kasih. Kita masih bisa pulang ke rumah, kumpul keluarga. Kan begitu. Makanya banyak orang-orang ini nggak bahagia karena dia menuntut banyak. Tuntutan itulah yang membuat dia menerita. Hong Sui apapun, nasib apapun yang dibacakan. Jangan khawatir. Sepanjang Bapak Ibu dengan pikiran yang positif, dengan pemikiran yang baik, saya yakin kita tidak akan mengatakan bahwa kita hidup dalam kekurangan. Kita bersyukur dari orang-orang yang kekurangan. Jadi, di dalam pandangan dama berkaitan dengan orang yang melihat nasib dengan Hong Sui, kemudian dikaitkan dengan kesuksesan, itu tergantung kita. Hong Sui itu adalah ilmu untuk menghitung. Ilmu hitungannya nggak salah. Yang salah yang mengertikannya. Yang mengertikannya kalau tidak baik itu sebagai satu penderitaan, itu akan membuat dia menjadi menderita. Tetapi kalau orangnya pintar, cuman, seperti Bapak Ibu, umat-umat biharap bergama suka, dibilang jelek tahun macan akhir ini, tenang, nggak bakal khawatir. Saya tunjukkan bahwa saya pasti akan berhasil di tahun macan ini. Nah, jadi semakin dikatakan jelek, semakin kita harus upayakan dengan keras. Tingkatkan semangat kita berlipat-lipat, merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, merubah yang gelap menjadi terang. Dan Bapak Ibu, sedikit contoh, dan ini kan berapa kali saya sudah sampaikan dalam kesempatan kalau kita ketemu dan melalui live streaming ini. Saya ini melayani sampai dengan Tanjung Lesung. Nah, Tanjung Lesung itu terkenal dengan umat yang keras, yang keras, kemudian mayoritas. Jadi, keinginan saya di sana untuk membangun sebuah tempat pelatihan, musdiklah. Banyak orang mengatakan gini, Romo rasanya nggak mungkin kita bisa bangun di sana. Karena pasti ada penolakan-penolakan sebab di situ garis keras semua. Saya bilang begini, kita jangan mundur dulu. Sebelum kita turun ke lapangan, sebelum kita jalan, jangan mundur dulu. Maju saja. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi, moto hidup saya adalah sekali layar terkembang, pantang tidak berlayar. Tetapi ada perhitungannya. Kan gitu ya? Nggak sembrono. Nah, saya tunjukkan. Saya akan bangun pusdiklah di daerah Panimbang, dekat Tanjung Lesung itu. Sekalipun orang bilang nggak mungkin. Saya datangin, kunjungi dengan penuh sopan, dengan penuh keramahan. Kita masuk tempat-tempat, lokasi yang kita nggak kenal. Itu kan ada orang yang tinggal lebih dahulu. ada penghuninya terlebih dahulu kan. Nah, begitu pun dengan Bapak Ibu kalau masuk rumah baru. Itu kita harus permisi. Mana tahu sudah ada penghuni terlebih dahulu. Begitupun di Panimbang itu. Saya datang di tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh-tokoh agamanya. Kemudian kita jelaskan. Kita minta arahan, minta bimbingan. Dan ini bukan cerita sombong. Saya berhasil membangun itu. Satu pusdiklat bercirikan buddhism dengan nama Dharma Lokapala Wijaya. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau pandeminya kan sudah selesai, saya undang biarapulit Dharma Suka. Itu persis dekat pantai. Ayo dah, pada berendam di laut. Pada berenang dah. Ya, pas aruan untuk segala macam, Pak sabar, ayo dah, pada berendam di laut dah. Sepuas-puasnya nanti kalau pandemi sudah menjadi endemi. Saya undang. Bagaimana bayar kakarok mo gratis? Penghinapannya ada, saya bikin semuanya itu. Lalu aus tinggal manjat pohon kelapa, ambil kelapanya, metik sendiri, saya puasnya kakak bayar. Hebat. Ini Pak saruan. Oleh karena itu, apapun yang dikatakan orang, siapapun yang mengucapkan dan mengatakannya, kita harus timbang dengan baik, dengan bijaksana. Mau berhasil dalam hidup ini, lihat dengan teliti apa bidang kita, apa yang kita kuasai, jalankan. Kemudian, harus tekun. Nggak boleh gonta-ganti. dagang ini sepi, ganti lagi yang lain. Yang ini sepi, ganti lagi yang lain. Kita nggak pernah bisa mendapat terhasil. Sebab apa? Karena kita nggak tetap. Karena kita nggak punya pendirian yang tetap. Oleh karena itu, kita harus punya pendirian yang kuat dan tetap. Percaya kepada diri kita sendiri, bahwa kita mampu dan bisa. Maka kan ada peribahasa ya Pak, lalu menyampaikan. Kalau sebatang untuk menjadi jarum lancip, itu kan mesti di asah. Dan itu nggak cukup satu kali asah, satu kali gosok. Nggak cukup dua kali, tiga kali, sepuluh kali. Harus terus-menerus. Pada akhirnya menjadi sebatang jarum. Yang bisa begitu tajam. Begitupun dengan batu cincin, batu permata. Itu kan asalnya dari batu yang biasa, Pak Sarwan. Ya kan? Dari batu koral, batu gunung itu. Nah, kalau batu gunung ini nggak berani menahan sakit untuk ditempat menjadi sebuah batu permata, dia nggak pernah akan sukses menempati etalase di mal yang mahal. Dan nggak pernah punya harga yang mahal. Kalau dia nggak berani melalui proses yang begitu panjang. Tapi kalau batu alam ini berani melalui proses yang panjang, dari bongkahan besar ini dipecah-pecah menjadi kecil, itu kan prosesnya luar biasa. Diketok dengan palu, kemudian dipecahin, setelah dapat sebesar jempol ini, digerinda lagi dengan keras. Setelah itu digosok lagi. Nah, dapatlah segede kelingking ini. Kalau sudah dapat segede kelingking ini, kecil, bulat itu, itu dia diikat dengan emas, logam mulia. Maka nilainya jadi mahal apa nggak? Jadi mahal, luar biasa, dan yang berhak makanya dia, itu bos-bos yang naik alpat, yang naik nersi. Tapi kalau dia nggak berani melalui proses yang panjang seperti kita nih, nggak mau melalui proses yang panjang, menahan proses-proses itu, baik itu kesakitan, dan seterusnya. Kita nggak pernah menjadi orang sukses. Setuju ya? Nah, oleh karena itu, kita harus berupaya dengan keras. Hitungan nasib seperti apapun, jangan khawatirin. Jangan pusingin. Yang kita khawatirin adalah bahwa kita nggak mau berusaha. Yang kita takuti adalah bahwa kita menyerah sebelum kita melakukan upaya-upaya itu. Semua apapun juga keberhasilan kesuksesan itu harus dilalui dengan proses. Di dalam proses itu, yang disebut perjuangan. Di dalam perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Kalau orang takut untuk pengorbanan, maka dia nggak pernah berhasil mencapai garis finis atau sebuah kesuksesan. Negara Republik Indonesia ini merdeka karena perjuangan para pahlawan. Berapa banyak pahlawan-pahlawan kita itu yang gugur, itu yang disebut proses. Ada korban jiwa, korban nyawa, korban perasaan. Nah, kalau kita mencapai sukses, korban kita apa? Korban kita waktu, korban kita bisa perasaan. Kan gitu ya? Nanti nggak dikatain orang, kamu mah nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah. Kalau kita menyerah sebelum berperang, kita nggak bisa berhasil. Semakin orang bilang, kamu tidak bisa ngapa-ngapain, nggak mungkin berhasil, tunjukkan bahwa kita terbaik daripada dia. Itu. Nah, jadi jangan gampang menyerah. Hitungan hongshui seperti apapun. Dihitung dengan baik, sebaik apapun, kalau kita nggak mau berusaha, nggak bakal dapat. Nah, untuk mengokokkan, menguatkan semua ini. Bapak, Ibu, biara peluwi, umat biara peluwi, dharma suka di manapun berada, maka Sang Buddha selalu sampaikan. Untuk mendapatkan sebuah keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup ini, baik itu keberhasilan secara materi, baik itu keberhasilan secara batin. Maka, ingat ya, itu, kita sebagai umat Buddha nih, mengingat Dharma, ajaran Sang Buddha yang luar biasa. Jalan mulia berunsur delapan. Nah, di situ kan jelas tuh, dijelaskan, jalan mulia berunsur delapan itu, nah, ini ada beberapa urayan, disampaikan melalui satu urayan yang baik ya, itu jalan mulia berunsur delapan itu, itu seperti satu batang pohon. Satu batang pohon itu yang memiliki akar penguat di bawahnya, kemudian ada batang di tengahnya, dan di atas ini daun yang rindang. Batang pohon ini, satu batang pohon ini, itu diibaratkan akarnya itu adalah kebijaksanaan. Menguatkan akarnya itu adalah kebijaksanaan, menguatkan hidup kita ini agar kita kuat dalam berbagai hal, ya, jalan mulia berunsur delapan, itu yang di bawahnya itu adalah kebijaksanaan. Pengertiannya benar, pikilannya benar. Pikirannya benar adalah bahwa kita berpikir, orang mau ngomong apapun terhadap kita, bahwa kita adalah yang terbaik. Maka pikiran kita kudung benar dulu, supaya kita kuat. Tapi kalau ada yang bilang begini, ah kamu mah nggak bisa apa-apa, pikiran kita nggak kuat. Kemudian kita bilang ke diri kita, ini benar, saya mah nggak bisa apa-apa. Nah, kalau kita punya pikiran seperti itu, Bapak Ibu, kita nggak bisa berhasil, sebab kita sudah memberikan nilai kepada diri kita, memang kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita dikatakan orang itu bahwa kita tidak bisa apa-apa, kemudian karena pikiran kita benar, kita tunjukkan kepada dia, siapa bilang saya tidak bisa apa-apa. Seperti saya kelas 9. Saya nggak pernah mau menyerah. Saya nggak pernah bilang saya nggak bisa dan nggak mampu. Saya kuatkan pikiran saya, bisa selama kamu berupaya. Bagaimana upayanya belajar? Banyak tanya. Jangan pernah malu untuk bertanya. Baik itu terhadap yang di bawah kita, di tengah maupun di atas. Banyak tanya. Walaupun kita diomelin dan dimarahi. Nggak apa-apa. Kenapa? Sebab kita mau bisa. Sebab kita mau pintar. Sama halnya sampai sekarang. Saya saja mohon maaf Bapak Ibu ya. Karena ini kan, masa pandemi ini kita dituntut untuk belajar teknologi. kalau yang nggak mau belajar ketinggalan, ketinggalan kagak, Stephen. Ketinggalan. Buka HP aja kita kagak bisa. Nah ini. Saya punya HP ganti baru. Kenapa ganti baru? Mohon maaf, ini bukan kesohor, bukan pamer. Ganti baru itu terpaksa. sebab HP saya yang lama kecemblum. Jatuh. Nah, oleh karena itu dia rusak. Gantilah dengan yang baru. Yang baru saya belajar. Belajar lagi menu-menunya dan seterusnya. Karena umur sudah 63, ibarat kata komputer, pentium berapa nih? Lemot. Dipencet pelan, benar jalannya. Udah ketok-ketok dulu, baru keluar gambarnya. Hih, lemot. Dia belajarin. Akhirnya saya belajar. Belajar sama siapa? Sama cucu saya. Umurnya baru sudah 8 tahun. Dia lebih pinter, lebih menguasai. Saya tanya, Issel, ini bagaimana engkong? Lupa lagi aja. Diomelin saya. Engkong, engkong. Baru dibilangin lupa lagi, lupa lagi. Sabar ditanya. Walaupun kita sudah dipanggil engkong, diomelin cucu. Karena apa lemot tadi? Jangan kesel. Jangan ngomel. Kenapa memang kita sudah lemot? Jadi, saya sampai bercanda. Ya, ajarin. Kalau enggak, engkong enggak pinter-pinter, Issel. Diajarin juga. Dikit tahu. Udah gitu besok, mau buka lagi, manggil lagi, Issel. Engkong lupa lagi. Diajarin lagi. Sekarang enggak manggil-manggil lagi sebab saya sudah menguatkan pikiran saya. Akar itulah kebijaksanaan mesti dimunculkan dengan baik. Apapun yang kita hadapi, jangan pernah kendor semangat. Batu, gunung saja bisa jadi permata. Sebab dia mau ditempat. Sebab dia mau melalui proses yang menyakitkan. Begitupun kita. Saya menguasai teknologi walaupun sedikit. Melalui omelan si cucu. Tapi saya pinter. Dapatkah ilmunya? Dapat. Sebab kita mau belajar. Maka belajar itu tidak mengenal usia. Belajar itu enggak mengenal umur. Kalau saya pikir gini. Saya sudah tua. Sudah jangan lelaguan. Enggak usah pakai HP segala macam. Masih pakai HP yang lama. Ketinggalan enggak? Ketinggalan. Enggak mungkin Pak Sarwan mengundang saya lagi. Habis saya enggak bisa buka laptop. Mencak-mencak salah melulu. Karena kepingin pinter. Saya ikut belajar. Belajar, 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 belajar. Pada akhirnya bisa dengan pikiran yang kuat dan mantap. Maka kebijaksanaan harus benar. Kemudian pengertiannya harus benar. Kita harus bisa mengerti. Orang-orang yang kita minta petunjuk kemudian menyampaikannya baik itu cepat atau lambat kita nangkepnya. Kita harus mengerti terlebih dahulu. Nah inilah yang disebut akar. Dari Jalan Mulia berusaha 8. Itu akarnya adalah banyak kebijaksanaan. Naik satu tingkat ke atas adalah samadhi. Meditasi enggak boleh ditinggalin. Bapak Ibu setiap saya ceramah selalu saya sampaikan ini. Kita sebagai umat Buddha, meditasi itu sebagai air putih penetral. Dari pagi sampai sore kita berupaya mencari nafkah dan seterusnya. Begitu pulang ke rumah kita netralin dengan meditasi. Apapun yang kita alami, baik itu kebahagiaan maupun enggak kebahagiaan. Kita rendungkan dalam meditasi. Hari ini berapa banyak orang bahagia karena diri saya. Hari ini berapa banyak orang yang terbantukan oleh saya. Hari ini berapa banyak orang kesel karena saya. Itu direndungkan, kemudian dinetralkan. Pikiran-pikiran, rasa jengkel, kesel, keki, iri hati, dendam, kebencian, buang. Sebab itu racun dalam hidup kita. Nah, meditasi ini menjadi penting. Sebelum daya upaya usaha pagi kita berangkat, duduklah bermeditasi, usahakan. Setiap hari jangan pernah ditinggal. Usahakan, enggak sanggup lama, enggak apa-apa. Pelan-pelan, dikit-dikit. Romo, saya cuma bisa lima menit. Itu sudah bagus daripada enggak. Tapi kalau duduk dapet TV, nonton sinetron, dua jam kuat, bingung. Ya, dong. Apalagi sudah tukang bubur naik haji. Buset. Main jam 9, jam 12 baru kelar. Nah, itu bisa. Begitu meditasi lima menit. Kayak orang ditaruhin jarum banggunya. Geser, geser, geser melulu. Bentar-bentar pinggang pegel. Dia batuk, gatel di pipi, gatel di kepala. Jendela belum tutup, kompor belum dimatiin. Macem alesannya. Eh, telepon bunyi sedikit, enggak mau ketinggalan. Langsung diangkat. Gimana tuh? Jadi ngomel saja ya, Pak Sarwan. Maaf ya. Nah, ini meditasinya kudu kuat. Daya upayanya harus benar. Kemudian perhatiannya harus benar. Konsentrasinya harus benar. Ya, inilah dibatang di tengah ini. Adalah samandi atau meditasi. Dengan daya upaya yang benar, perhatian benar, konsentrasinya benar. Di saat kita mengalami hal-hal yang enggak baik dalam hidup kita ini, ayo kita konsentrasi yang baik. Ingat lagi ajaran sang muda. Sejelek apapun yang kita hadapi, dia pasti akan berlalu. Se-happy sebahagia apapun yang kita alami, dia juga pasti akan berlalu. Enggak ada yang tetap. Maka jangan pusing, jangan khawatir. Jangan terlalu dipegang kuat-kuat penderitaan itu. Kalau kita, contoh nih, saya dimarahi Pak Stephen, Pak Makatan. Oh, Anoromo ini bagaimana sih ceramanya panjang benar, lama banget nih. Diomelin, Pak Makatan. Nah, itu jangan dipegang kuat-kuat. Kalau saya bawa terus, nanti tidurnya enggak kules. Mimpinya buruk. Bangun tidur, lemes. Makan enggak selera. Kan gitu, pikirin, terus digendong terus. Itu yang disebut membawa hal yang enggak baik. Ngapain dipegang? Buang jauh-jauh. Nah, dikatakan enggak bagus, dikatakan jelek. Ayo, pikirannya mesti benar. Apa pikirannya benar? Ini karma buruk saya sedang berbuah. Begitu ya. Nah, saya belajar nih, Pak, dari hal ini. Maka siapapun yang ngomelin saya, saya enggak pernah keganggu. Biarin lewat. Kenapa dia marah-marah? Kenapa dia ngomel? Mungkin hari itu suasana hatinya lagi enggak nyaman. Kan gitu ya? Nah, begitu pun. Ada orang yang puji saya, sanjung saya. Emang kagak salah, Romo Sumedo itu pandita paling ganteng. Enggak ada yang nyaingin dia. Saya enggak bangga. Saya enggak merasa terlalu happy. Kenapa? Karena memang itu kenyataan. Itu. Emang itu faktanya. Ya, maikam ya. Maikam, emang itu faktanya. Jadi saya enggak terganggu apapun juga. Inilah kita sudah netral, bermeditasi. Meditasi itu seperti air putih. Yang menetralkan semua. Nah, kemudian yang di atas. Paling pucuk paling atas itu daun-daunnya yang rindang. Daun yang rindang ini disebut kelompok sila. Sila itu ucapannya harus benar, perbuatannya harus benar, pencariannya harus benar. Nah, tiga hal ini dikelompokkan dalam sila. Moralitas perilakunya baik. Benar, tidak menyimpang dari hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, jalan mulia berunsur delapan ini yang dikelompokkan ke dalam sila, samadhi, dan tanya. Ini adalah bagian daripada hidup kita untuk mencapai sebuah keberhasilan. Baik itu keberhasilan kesuksesan secara materi maupun secara batinia. Kalau batin kita mau terkendali, maka jalan mulia berunsur delapan ini harus kita pegang kuat-kuat dalam hidup kita ini. Sila, samadhi, dan tanya. Nah, kemudian melengkapi semuanya ini, yang harus kita bawa serta adalah hiri dan otak apa. Malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan kita takut akan akibat perbuatan yang tidak baik. Aman, Bapak Ibu. Kalau kita sudah pegang kuat di dalam kantong kita dan rekat di pikiran kita, hiri dan otak apa ini, nggak usah lagi pakai jimat apapun juga. Itu sudah mengalahkan jimat sakti apapun. Kalau kita sudah punya pegang kekuatan hiri dan otak apa dalam hidup kita ini, kita pasti akan malu melakukan perbuatan yang tidak baik dan kita takut akan akibat perbuatan yang tidak baik tadi. Apa yang kita khawatirin jadinya? Nggak ada, toh. Aman semuanya. Nah, itulah sebabnya kita harus mampu dan bisa melaksanakan dharma dalam hidup kita ini dengan benar. Karena apapun yang terjadi, semuanya dikarenakan sebab yang kita timbulkan berakibat dari sebab-sebab itu. Udah, jangan dipusingin, jangan dikhawatirin. Jalani semuanya dengan keyakinan kita terhadap tiratana, keyakinan kita terhadap diri kita, dan ketulusan hati kita. Begitupun dalam berumah tangga, dapat istri bawel, cerewet, nggak boleh ngomel. Ah, gue tuker sama yang baru. Jangan, ngapain. Susah lagi kita ntar. Dapat istri yang bawel, cerewet, kita kams ya. Terima kasih. Kenapa? Nggak usah beli lagu-lagu banyak-banyak, dia tiap hari udah ngomel-ngomel, lagunya kan ganti-ganti. Itu sebagai lagu kita dengerin. Ayo, robah omelan tadi sebagai lagu. Oh, ternyata nggak salah pilih. Kamu memang istri yang paling baik setiap hari nyanyi. Nyanyinya merdu lagi, walaupun ngomong kaca-kaca-kaca-kaca-kaca. Omel, itu lagunya kan ganti-ganti, bagus. Begitupun, istri-istri, dapat suami bangunnya tengah hari bolong, males cari nafkah. Diomelin, jangan dinasihati dengan baik, dengan bahasa yang santun. Kalau di gaba-gaba, apalagi di secara mama air, kan bangkalah urusannya. Ayo, disapa dengan baik. Biasanya panggil apa? Mbak Ikem panggil Pak Sarwan apa? Yayang. Pemangkatannya, Yayang bangunnya kesiangan nih, Pak Sarwan. Yayang, bangun. Udah siang. Gitu, pelan-pelan seduin kopi. Sirem jangan, kasih minum. Begitu. Nah, kita harus memahami ini semuanya. Dan apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini, itu dikarenakan kita punya perbuatan sendiri. Maka itu disebut sebab yang kita timbulkan berakibat. Nah, kembali Bapak Ibu, saya mau sampaikan pada malam hari ini, berkaitan dengan Hong Sui, penghitungan tata letak, dan seterusnya. Itu jangan terlalu dikhawatirkan. Semua sikapilah dengan bijaksana. Kalau kita punya rumah baru, panggil orang ahli Hong Sui menghitung tata letak. Ayo, saya mau tanya sekarang. Pernah dengar nggak? Katanya kalau kita bikin rumah itu, WC-nya, toiletnya itu, tempat klosetnya itu jangan ngaduk ke pintu. Itu nggak baik, katanya. Bisa membawa sial, bahasa seremnya bisa membawa sial. Ayo, Bapak Ibu punya PR, renungkan. Bener nggak itu? Itulah, saya seringkali sampaikan, apapun yang kita dengar, apapun yang disampaikan seseorang, pakailah logika dan realita. pernah dengar nggak? Kalau bikin dapur, jangan sendokannya keluar pintu. Katanya ngusir rejeki. Kayak begitu ya, Mbak Ikep ya? Begitu ya, katanya ngusir rejeki. Itunya tuh, gengsongan masakan itu tuh, jangan nyendoknya ke depan. Katanya ntar rejekinya keluar semua. Ada-ada aja ya. Ayo, kenapa bikin rumah, WC-nya, jongkokannya, atau klosetnya nggak boleh ngaduk ke pintu. Pintu WC gitu maksudnya. Saya seringkali bilang, ayo, saya kasih tahu sekarang. Seandainya kita bikin jongkokan WC-kloset itu hadapnya ke pintu WC itu. Begitu engsel pintunya rusak, kan nggak bisa ditutup. Orang lagi jongkok, kita buka pintunya. Kaget kagak? Eh, eh, buset, ada apa? Nah, itu. Itu. Jadi sebetulnya kesona, cuman kitanya kagak nangkep. Nah, ini kan? Nah, makanya pakelah logika dan realita. Duh, juga ada lagi. Kalau kita sincia tahun baru, nggak boleh jemuran ada di depan. Selama tiga hari. Bener kagak? Pake lagi logika dan realita. Logikanya apa? Realitanya apa? Realitanya itu masih dalam masa. Tahun baru sincia, banyak tamu dateng. Kalau kita jemuran di depan, segala daleman dijemur, pantas kagak. Tamu dateng, eh, lihat. Ada yang dijemur, dijemrengin di sana. Itu kan kagak sedap dipandang mata. Maka dibilang, nggak boleh. Karena pada bandel ditakutin. Ditakut-takutin gitu sama orang tua dulu. Ditakut-takutin. Kagak boleh, lho. Kagak boleh. Itu pun. Ada yang bilang, eh, hari pertama, jangan buka toko. Nggak boleh. Tutup tokonya. Bener kagak ya? Bener kan? Atuh, iya. Di mana ada sopan santunya, saudara-saudara mau dateng ke rumah kita, kita buka toko. Nggak ngelayalin. Atuh, ditakut-takutin deh tuh. Karena bandel, lu buka toko di hari sincia, nanti kagak bisa ada rejeki ke ujungnya. Tuh, tuh. Takut ya? Gitu juga. Selama hari sincia, hari pertama tidak boleh nyapu. Katanya. Nggak boleh nyapu hari kedua, hari ketiga, nggak boleh nyapu lampu, kagak boleh dimatiin. Bener kan? Ayo, Bapak Ibu, pakai lagi logika. Kalau hari pertama sincia ada ketemu datang, kita nyapu. Penusir ketemu. Tuh. Ih, hari sabu-sabu begitu lantai kita, ngusir ketemu. Lampu dimatiin, gelap. Kenapa gelap? Ngitung angpaunya, takut keliru. Itu aja kok repot. Nah, ini dia. Semuanya kita harus pergunakan realita dan logika. Karena di dalam Dharma Ajaran Guru Agung kita itu tidak ada janji, tidak ada ancaman. Berhasil dan gagal tergantung diri kita. Kalau kita mau berhasil, maka harus berupaya dengan keras. Jalan mulia berunsur delapan, kunci kesuksesan kita. Kalau kita melanggar itu, Bapak Ibu nggak bisa mendapatkan kesuksesan. Ucapannya benar, perbuatannya benar, mata pencahariannya benar. Barang asli, dibilang asli, harus bilang asli. Barang palsu harus bilang palsu, bahasa sekarang KW2. Ya, KW2 ini mah padahal mau palsu. Tidak boleh bohong, jujur yang benar. Oh, kalau kita dagang itu ngambil cuan, boleh nggak? Termasuk bohong nggak? Bukan. Itu namanya kesepakatan bersama antara si pembeli dan si penjual. Modal, Bapak Maka Tapulpen nih, modal 50, gocap. Ada nawar nih, stepen nawar. Boleh kurang nggak? Nggak bisa. Gocap, udah gocap. Aduh, modalnya aja itu masih jual modal, itu baru bohong. Kalau modalnya, kalau jualnya gocap, modalnya berapa, masih ada untung. Bapak Maka Tani, modalnya 40, jualnya gocap. Orang nawar, boleh nggak kurang? Nggak, memang udah segitu harganya. Jangan dibilang modalnya udah gocap, padahal modalnya 40 reter. Itu baru bohong. Untung boleh nggak orang dagang jual beli bisnis? Boleh, kudu. Kalau nggak untung, dari mana? Bisa berlanjut usahanya. Tetapi, jangan bohongi orang dengan kualitas satu dan kualitas dua. Maka yang disebut, mata pencariannya harus benar. Kelas satu bilang kelas satu, kelas dua bilang KW2. Ini Bapak tinggal pilih, ini KW1 sekian harganya, KW2 sekian harganya. Kuat yang mana, Pak? Bilang, ya pastinya KW1. KW2 juga kuat, bilang dia nih, yang beli ini nih, saya ajarin dagang nih, saya pengen dagang. KW2 juga kuat. Bagaimana kuatnya? Kalau nggak dipakai-pakai, kuat. Kalau dipakai ya nggak kuat, gitu namanya KW2, Kak. Gitu ya? Nah, gitu juga. Ibu-ibu, suami pulang ke rumah, habis kerja, dapet gajian, 2 juta, setor ke istri semuanya. Jangan dikentit, jangan diambil dulu, putus, setorin. Aduh, katanya si istri ini zaman sekarang. Di mana bisa cukup duit segini nih, 2 sebulan, belum bayar listrik, bayar telepon, bayar pump, anak sekolah, itu ini, macam-macam. Ya, suami nggak boleh ngomel. Ada benar juga. Nah, ngomonglah ke istri, jangan kuatir, mama, 2 juta ini pasti cukup, nggak bakal habis dalam satu bulan. Kok bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Jangan dipakai. Haa, nggak bakal habis. Ya, itu. Ya, jadi Bapak-Ibu, saudara sekalian, umat wihara puidharma suka, di mana pun berada, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, baik itu suka maupun duka, semuanya tidak ada yang abadi. Dia akan datang, silih berganti. Kemudian, berkaitan dengan Hong Sui, dan kesuksesan, tergantung diri kita sendiri. Mau berhasil atau tidak. Maka, kalau Bapak-Ibu merenungkan beramah wihara parana itu, ya, semuanya kita datang, terbentuk dari perbuatan kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, karma itulah yang akan kita waris. Itulah sebabnya, kita khawatirlah, kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka, hiri dan otapa, harus kita pegang kuat-kuat dalam hidup kita ini. Menjalankan hidup itu, dengan sungguh-sungguh, penuh keyakinan terhadap diri sendiri, terhadap tira tanah, kemudian berupaya dengan benar. Maka hidup kita tidak akan ada kekurangan apapun. Sesuaikan kebutuhan kita dengan keinginan kita. Ya, ingat, sesuaikan kebutuhan kita dengan keinginan kita. Kalau kita mengikuti keinginan kita, Bapak-Ibu tidak pernah akan cukup. Tetapi, kalau kita menyesuaikan kebutuhan kita dengan keinginan kita, Ibu-Bapak tidak kekurangan apapun juga. Nah, sebab keinginan itulah yang mendorong kita untuk menderita. Tetapi, kebutuhan kita akan sedikit, tidak banyak. Karena keinginan itu yang membuat kita cenderung menjadi menderita. Semoga, apa yang saya seuraikan pada malam hari ini, senantiasa dapat menambah sedikit pengetahuan, wawasan kita semua, sehingga ke depan, ganti lagi tahun macan air berakhir, ganti macan apalagi, atau siapa lagi, kita tetap semangat. Tetap percaya diri kita, tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena itu, berupayalah dengan keras untuk senantiasa berbuat baik, dan jangan tinggalkan perbuatan baik itu barang sedetikpun. Selalu kita timun kebajikan itu. Karena kebajikan itu dapat melindungi kita ke mana pun kita pergi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Stephen Lee sebagai pemandu acara pada malam hari ini. Terima kasih. Tadi Romo ada sebut-sebut bahwa kita meskipun sudah ketemu dengan orang pinter, seandainya orang pinternya bilang, kita nggak bagus lah tahun ini, anggapannya. Kita nggak boleh menelap seperti itu. Sebaiknya kita, itu kan cuma 10 persennya doang, 90 persen itu adalah apa yang dari perbuatan kita. Nah, bagaimana kalau misalkan orang pinter tersebut bilangnya bahkan, oh, nggak bagus sampai kamu harus dihati nama, misalkan. Apa yang sebaiknya kita lakukan, dan apa pandangan Romo terhadap haru tersebut. Oke. Ya. Nama, kalau sampai disampaikan harus ganti nama, itu kembali lagi kepada diri kita. Emang ada yang salah dengan nama kita? Nah, ini ya. Balik lagi kepada diri kita. Apakah memang ada yang salah dengan diri kita? Ada dengan nama kita? Kalau nama kita itu penyebutannya atau orang manggil kita gampang, mudah gitu, mudah gampang, dan nggak ribet gitu. Nggak ribet, ya saya kira nggak ada masalah. Karena nama itu kan identitas, ya. Tapi yang lebih yang lebih menentukan berhasil atau nggak itu adalah perilaku kita. Nah, namanya sebagus apapun, contoh, namanya Albert. Albert, ya Albert. Nah, Albert. Ini kan dipanggilnya gampang gitu. Ya, tapi bagus. Wah, ini cocok namanya. Kalau dia balik lagi tau dia upayanya, usahanya, nggak semangat dan nggak kuat, tetap dia nggak bisa berhasil. Jadi nama itu sebuah identitas, sebuah panggilan. Kaitannya adalah kecil banget ya. Tapi yang lebih besar kaitannya bagaimana? Dia sendiri menyikapi kehidupannya sendiri. Upaya-upayanya. Maka kuncinya semua di upaya, di daya upaya kita sendiri. Oke, seandainya dia sudah usaha dengan keras, tetapi masih mengalami hal yang jelek. Ya, masih mengalami hal yang jelek. Itulah tadi introspeksi ke diri kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Eh, ternyata kita orang baik. Orang baik banget. Banyak melakukan perbuatan baik. Ternyata masih jelek. Nah, ini berhubungan dengan kehidupan masa lampau. Oleh karena itu, sekarang kita harus menjalani semuanya ini dengan bijaksana. dengan sebaik-baiknya. Tetapi bukan dengan membabi buta. Ganti nama, ganti lagi nama. Eh, namanya belum pas ganti lagi. Jadi, boro-boro keberuntungan ganti nama itu lewat pengadilan. Pengadilan itu mesti bayar. Bayarnya itu nanti kebora-boro untung, keluar duit melulu. Mendingan paling gampang namanya diganti, umpamu mau ganti nama Pak Untung. Pasti untung itu. Ada satu teman kita nih, saudara kita, namanya bagus banget. Ada di Wihara. Pak Sabar. diomelin sabar. Apa juga sabar. Gitu. Jadi, baliknya kepada diri kita. Ya, nama memang nggak ada salahnya sebetulnya. Hanya tinggal penyebutannya. Memang sih ada juga yang bilang dulu saya punya keponakan dan bilang, wah ini keberatan nama. Buset, beratnya di mana? Iya. Oh, keberatan nama. Apa yang jadi berat? Orang kagak digendong-gendong namanya. Ayo. Oke. Oke. Makasih, Rumah Lantan. Apakah dia mau bertanya lagi? Apakah selain saya, dia mau bertanya? Nanti saya terus lagi bertanya. Iya. Iya, Rumah Lantan. kemarin, bukan. Waktu itu, pernah ada yang, salah satu teman, yang setengah, ya. Dia, awalnya namanya, MENI. tapi pengucap, apa namanya, hurufnya cuma empat huruf. M, 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 Lalu sama orang lah, sama orang pinter, dibilang, oh namanya kurang bagus. Harus diganti, jadi MENI juga, tapi jadi enam huruf. M, M, N, I, 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 dihitung empat, itu kan bahasa, bahasa mandarinnya, si, mati, ah, kagak lah, mati. Ini contoh nyata nih, di diri saya sendiri nih, saya punya anak, anak perempuan, itu menikah, di tanggal 13. Banyak orang bilang, Romo kagak salah, pilih angka 13. Justru saya bilang, banyak orang gak pakai, saya pakai. Nah, balik lagi, kepada kitanya, apa yang terjadi, di saat resepsi pernikahan, itu, yang datang 2.500 orang. Tuh, banyak kan? Ya, luar biasa. Yang datang itu, setengah 7 itu sudah kumpul, MC-nya dibilang, Pak Romo, ini tabu Bapak sudah begini banyak. Sebelum jam 7 ini, baru setengah 7 mulai dah. Orang udah numpuk. Jawab, tanggal 13 tuh, yang orang takutin. Apa yang terjadi? Melebihi daripada itu. Nah, oleh karena itu, di dalam, pemahaman kita, ya harus bijaksana. tanggal, hari, bulan, tahun, siop, umur, angka, sebetulnya tidak ada yang jelek. Tidak ada yang jelek. Kalau jelek mah gak dibikin, atau? Kalau itu menjadi jelek, yang salah di mana? Bisa-bisa jadi, salahnya di diri kita sendiri. Jadi bukan salah angka, bukan salah umur, bukan salah nama. Bisa jadi, salahnya di diri kita sendiri. Itu juga gak satu penyakit. Penyakitnya enteng. Tapi kalau kita pegangin, dan kita khawatir, kita takutin terus, yang ringan itu akan menjadi berat. Siapa yang bikin berat? Karena ketakutan tadi. Nah dia menghalangi untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Maka itulah, di dalam Dharma itu dipakailah logika dan realita. Itu sudah cukup. Kalau logikanya masuk logika, realitanya, kenyataannya seperti ini, ya sudah aman kita. Nah pandemi, kemarin, saya gak pernah berhenti melakukan perbuatan baik. Ya saya bersyukur sih, sampai dengan saat ini, gak pernah sakit. Padahal bertanya pasarwan itu, saya baksosnya itu kemana-mana, jalan terus gak pernah berhenti. Karena tujuannya baik. kemudian tetap menjalankan peraturan-peraturan. Kalau itu kita bisa jalani, pegang semuanya, ya bersyukurlah. Sampai saat ini sehat. Dan umat pun banyak yang perhatian. Umat yang perhatian itu, nomok, dikirimin vitamin, ada. Jadi vitamin saya gak pernah putus, ada terus, dan saya gak pernah beli itu. Itu luar biasa ya berkah kan? Berkah dari mana? Berkah dari timbunan kebajikan yang kita lakukan. Gak usah diminta itu, bingung tuh, datang sendiri. Nah mantep kan? yang terlebih hebat lagi, karena banyak berbuat baik, balik lagi nih, saya punya ganteng gak galuntur. Mantep. Cuman gigi ompong. Depannya masih utuh. Iya, depannya tuh utuh. danteng gak ompong lah. Iya, oke. Promo, masih ada yang ingin Promo sampaikan lagi? Terakhir, sebagai kesimpulan, Bapak, Ibu, saudara sekalian, dimanapun berada, sebaiknya, kita sebagai umat Buddha, selalu melakukan perbuatan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun, yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, hasil-hasil apapun, hendaknya kita mampu dan bisa bersyukur. Ya, karena kesehatan yang kita miliki, merupakan satu berkah buat kita. Nah, oleh karena itu, kita harus berupaya dengan keras, menjaga pikiran kita, menjaga ucapan kita, dan menjaga perbuatan kita. Tiga hal yang terkendali dalam hidup kita ini, itu akan membuat kita menjadi lebih terkendali, dan menjadi bahagia. Saya jamin, dan saya yakin, kalau kita mampu dan bisa menyesuaikan kebutuhan dan keinginan kita, hidup kita enggak kurang dalam hal-hal. Semoga kita semua senantiasa, tetap berlindung dan dalam lindungan tirakana, senantiasa, sehat selalu. Terima kasih. Terpujilah Sang Bagawa, Soti Hortu, Namo Buddhaya. Soti Hortu,